Anda tahu? Dewi bulan kemana-mana tidak sendiri. Tapi ada ini. Setiap hari. Di rumah ada, di tas ada, di tempat kerja ada, di putik ada, di mobil pun ada. Kalian mau ngerasain yang mana? Di bantai woy, di bantai. Klub besar tuh. Klub besar menang semua. Ini kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Wanvila, tahukah Anda bahwa si Suniti barusan menyampaikan sendiri kalau dia itu kemana-mana selalu membawa pistol. Bahkan tidak hanya satu pistol yang dia bawa, di tasnya dia ada pistol, di rumahnya ada pistol, di mobilnya ada pistol, kemudian di butiknya juga ada pistol. Itu artinya dia memiliki empat pistol di Amerika Serikat. Kalau seandainya kondisi ideal memang orang membawa pistol itu dapat melindungi dirinya, dia percaya bahwa pistol mampu melindungi dirinya, maka pasti Indonesia dulu tidak akan pernah menang melawan penjajah Kristen Eropa. Kenapa? Karena penjajah Kristen Eropa sejatinya dulu itu membawa peralatan yang sangat lengkap, yang sangat canggih pada masa itu. Tetapi Indonesia melakukan perlawanan hanya dengan menggunakan peris dan tombak. Ingat, hanya dengan keris dan tombak yang sejatinya tidak dapat dilempar. Kalah cepat kalau seandainya harus melawan pistol memang. Itulah sebabnya kenapa kemarin bahkan ada seorang penghina Rasulullah Muhammad SAW juga, yang kemana-mana dia itu dilindungi oleh para polisi dan selalu dikawal oleh para polisi karena dia mendapatkan banyak ancaman dari orang Islam. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak pernah bisa menghindari kematian yang sudah direncanakan oleh Allah, kemudian dia mati, tertabrak, atau mobilnya tergencet oleh truk luar biasa, bukan? Yang menarik dari Jerman adalah pajak gereja atau Kirchensteuer. Setiap orang di Jerman yang secara resmi terdaftar sebagai anggota gereja katolik atau protestan, wajib membayar pajak gereja. Ini diproses oleh Departemen Keuangan Pemerintah dan disalurkan ke gereja-gereja. Semua agama yang diakui secara resmi punya hak untuk mengumpulkan pajak, tapi tidak semuanya melakukan itu. Mayoritas pembayar pajak gereja adalah penganut katolik dan protestan. Tahun 2019, gereja menerima 11 miliar euro dari pemasukan pajak. Masih bisa nggak sih dihitung ke rupiah? Oha! Ah! Otak pengen dipakai! Dendengkul loh pake! Ideh! Masih! Kalau kamu nggak mau bayar, kamu bisa keluar dari gereja. Tapi keputusan ini akan memiliki dampak jika kamu ingin bekerja untuk gereja, ingin membaptis anakmu, menjadi orang tua baptis, atau menikah di gereja. Nah, itulah yang terjadi kepada si Suniti. Kalau seandainya si Suniti ini mau dia itu berpikir kritis, kenapa zaman sekarang orang itu semakin banyak meninggalkan Kristen dan semakin sulit mengkristankan orang Islam, justru jawabannya itu ada di dalam agama Anda sendiri. Seperti yang disampaikan oleh DW Indonesia Barusan ini saja, penghasilan Jerman dari pajak perpuluhan itu tahun 2022, itu adalah sebesar 11 miliar euro. Atau kalau misalkan kita kalkulasikan dengan kursi euro pada hari ini, yaitu 16 ribu, maka akan senilai dengan 176 triliun rupiah. Luar biasa, pajak penghasilan dalam satu tahun. Itulah yang memberatkan kenapa orang banyak keluar dari Kristen atau Katolik. Ya kalau seandainya kita punya uang seribu rupiah saja, kita membelikan 10% saja, hanya 100 rupiah, itu terkesan tidak berat. Atau misalkan penghasilan kita itu 2 juta, kita sumbangkan kepada gereja 200 ribu, 10%-nya, itu pun juga mungkin tidak akan berat. Coba bayangkan bagi orang-orang kaya yang misalkan penghasilannya 500 juta, atau mungkin penghasilannya 1 miliar dalam satu bulan, bayangin. Kalau seandainya dia punya bayaran 1 miliar dalam satu bulan, berarti dia harus mengeluarkan 100 juta untuk gereja. Dan kalau dipikir-pikir lagi, uang 100 juta itu kalau seandainya dibelikan mobil, itu akan menjadi mobil yang mewah. Iya kan? Itu kalau orang berpikir ekonomis. Makanya pajak itu sangat memberatkan, dan sebetulnya itu adalah cara-cara licik menurut saya di dalam kekristenan untuk mendapatkan pundi-pundi kekayaan. Kenapa? Karena perpuluhan itu tidak pernah ada dalilnya di dalam kitab mereka. Kemudian, kalaupun ada, sebetulnya perpuluhan itu hanya diberikan kepada orang-orang Bani Lewi. Di perjanjian lama itu hanya khusus untuk Bani Lewi. Tidak ada untuk para pendeta atau gereja-gerejanya. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan harus membayar persepuluhan kepada gereja. Saya pikir tidak ada itu. Kalau untuk bersodakoh, mungkin ada di dalam pipil mereka. Dan berikut ini adalah salah satu juga penyebab kenapa kekristenan di Jerman itu semakin ditinggalkan. Ini adalah keterangan dari seorang pastor sendiri yang keliling jauh-jauh ke Jerman untuk melihat kondisi gereja di Jerman. Hari ini saya ada di salah satu gereja di kota He, di negara Jerman. Dan begitu indah, saudara, kita melihat bangunannya. Namun, saya juga sedikit sedih karena saya mendengar banyak orang-orang Jerman yang hari ini tidak bergereja. Padahal di kota ini banyak nama-nama tempat berasal dari nama-nama tokoh di Alkitab ataupun tempat di Alkitab. Mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja rata-rata karena kecewa. Banyak pemimpin gereja ataupun hamba Tuhan yang terkena kasus skandal ataupun kasus asusila. Sehingga di sini kita diingatkan para anak-anak Tuhan bagaimana kita harus tetap menjadi teladan lewat sikap hidup kita, karakter kita. Sebagai mana firman Tuhan mengingatkan dalam Yohanes 15 ayat 27. Dimana dikatakan, kamu juga harus bersaksi karena kami dari semula bersama-sama dengan aku. Dari sini kita diingatkan untuk kita senantiasa harus kembali kepada ajaran Yesus. Back to Jesus teaching. Lewat hidup kita, karakter kita, sikap kita harus mencerminkan Kristus. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian agar banyak orang datang kepada Tuhan. Nah, pernyataan si Pastor Mitchell ini pastinya juga akan menjadi sebuah pukulan yang telak kepada si Suniti dan kepada penghina-penghina Islam yang lain. Padahal di dalam tubuh mereka sendiri masih banyak yang harus dibenahi. Supaya orang tidak ramai-ramai meninggalkan agama Anda kemudian berpindah ke ateis atau pindah ke agama Islam. Harusnya begitu. Jangan Anda justru menampakkan bagaimana kebejatan Anda di dunia maya, di dunia Mesos. Sampai Anda harus mengeluarkan senjata segala hanya untuk mengancam. Ingat, senjata itu tidak bisa melindungi Anda. Yang bisa melindungi Anda itu hanyalah Allah. Ya kan? Kalau seandainya kita bertemu dengan Anda, ya mungkin senjata itu tidak akan ada artinya. Kalau seandainya kita lempar batu Anda dari jarak jauh, misalkan Anda kan juga tidak siap gitu. Jadi kepada si Suniti, ayolah sadar ya. Jangan selalu menghujat Islam. Anda urus saja anak Anda. Katanya anak Anda sudah lulusan dengan predikat kumlot 4,0 begitu kan hasilnya nilainya. Nah, urus anak Anda bagaimana anak Anda bisa mendapatkan pekerjaan. Jangan urusi agama Islam. Tetapi kalau seandainya Anda masih menghujat, ya sudah kita masih akan selalu mengkonter kapanpun sampai Anda tewas sekalipun kita akan terus mengkonter setiap subhat dan hujatan Anda semua. Dan sahabat Tuhan Villa, ini berita menyedihkan yang berikutnya adalah di mana gereja berubah menjadi mall. Ini terjadi di Belanda dan diungkap sendiri oleh seorang pastor yang juga keliling dari Indonesia sampai jauh-jauh ke Belanda untuk membuktikan. Katanya di Belanda itu banyak gereja yang berubah menjadi pasar atau menjadi mall. Pastor ini datang ke sana untuk membuktikan benar atau tidak. Dan ternyata mari kita lihat videonya. Haleluya, jumpa lagi bersama Anda semuanya. Doa saya setiap Anda baik dan sehat dalam segala sesuatu. Sedikit kedinginan saat ini sih. Saya lagi ada di Belanda, suhunya 6 derajat sekarang ini. Di belakang saya Anda lihat, itu supermarket atau gereja. Yang pasti ini adalah sebuah supermarket. Tapi bentuknya unik ya, bentuknya seperti sebuah gedung gereja. Ya, Anda betul. Ini memang tadinya adalah sebuah gedung gereja. Tempat di mana orang Kristen berjemaat. Tapi sekarang tempat ini berubah menjadi supermarket. Wow, Anda bertanya kenapa? Saya juga bertanya, kenapa bisa jadi supermarket? Ada begitu banyak gedung-gedung gereja yang indah, yang besar, sudah kosong. Mulai berubah fungsinya, ada gedung gereja yang menjadi mesjid, ada gedung gereja yang digunakan menjadi museum, ada gedung gereja yang menjadi kafe, ada gedung gereja yang dibiarkan kosong, tidak digunakan sama sekali. Dan ada gedung gereja yang tetap masih ada kebaktiannya, dan yang menyedihkan di dalamnya hanya beberapa orang dan kebanyakan adalah orang-orang tua. So, saya ajak Anda untuk mari kita kembali memikirkan mengenai apa itu gereja. Ya, bisa dipastikan dari pernyataan Pastor Bramson ini, bahwa gereja yang masih ada pengunjungnya atau masih ada jemaatnya, itu sisanya hanya kakek-kakek dan nenek-nenek. Dan bisa dipastikan, 10 atau 15 tahun ke depan kakek-nenek ini sudah mati, sudah koit. Ya, berarti gereja itu akan bertambah kosong. Dan mungkin itu adalah akhir dari kekristianan di wilayah Jerman. Dua video sudah saya tampilkan dari Jerman dan juga di Belanda, itu artinya kemerosotan, kekristianan, dan kekatolikan di benua Eropa akan segera terjadi. Dan ini akan menjadi nyata bahwa Islam akan terus tumbuh. Menurut data statistik juga mengatakan seperti itu, maka Islam akan unggul pada tahun sekitar 2050. Wabilahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!